Bismillahirrahmanirrahim Udah Kakana kada wa asalaki nadar Afalmu korobah Kakana seperti hanya lafad kana Kakana itu tetap Seperti hanya lafad kana Kada Kada Bermula lafad kada Wa asal dan lafad asal Wa asal dan lafad asalaki nadar Tetapi jarang Lakin nadar Tetapi jarang Apa Selain fi'il mudari Apa Selain fi'il mudari Lihazaini kepada dua ini Lihazaini kepada dua ini Dua lafad ini Kada wa asal Khabar Halnya menjadi khobar Wakau nuhu Bermula Adanya mudari Wakau nuhu bermula Adanya mudari Biduniin dengan tanpa in Biduniin dengan tanpa in Eh biduniin ya bukan Ini Saya ingatnya ini Wakau nuhu bermula Adanya mudari Biduniin dengan tanpa in Itu tetap dengan tanpa in Bada asal setelah Lafad asal Nazrun itu jarang Nazrun itu jarang Wakada bermula Lafad kada Al-Amru itu bermula Perkara Wakada bermula Lafad kada Al-Amru itu perkara Fihi Di dalam Kada Oh kisah itu Dibalik Ya dibalik Apa Al-Amru Waka asal Dan itu Tetap seperti halnya asal Haro bermula Lafad haro Walakin Jua'ilah Walakin Jua'ilah Tetapi dijadikan Walakin Jua'ilah Tetapi dijadikan Apa khobaruha Khobarnya haro Apa khobaruha Khobarnya haro Hatman Halnya Wajib Bi'an dengan An mutasilah Yang bertemu Wa'alzamu Dan mewajibkan Siapa ulama Ikhla' Ikhlau Akan lafad ikhlau 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 lako Akan lafad ikhlau lako Akan lafad An ma'sriyah Mislah haro Seperti halnya lafad haro wabada aw syaka dan setelah lafad aw syaka ingtifa bermula menyimpan anmasteria ingtifaan bermula menyimpan anmasteria nazuro itu jarang apa ingtifaan afalul mukorobah fiil-fiil yang beramal seperti halnya kana mendekati seperti halnya pengamalan kana makanya biasanya afalul mukorobah kada asa itu beramal seperti halnya kana tetapi jarang khobarnya itu selain fiil mudore berarti kebanyakan itu khobarnya berupa fiil mudore kalau selain fiil mudore itu hukumnya jarang kada wa asa itu pengamalan pengamalannya seperti halnya kana kebanyakan khobarnya itu berupa fiil mudore ya intinya sih yang mau disampaikan itu seperti itu kalau mau terjemah secara apa namanya perkataannya sesuai sama kata-katanya gimana kada asa pengamalan seperti halnya kana tetapi jarang khobarnya itu selain mudore berarti kebanyakan itu fiil mudore yang menjadi khobar itu kebanyakan fiil mudore nah ini saya lagi nyari halamannya amalia kana itu perlu diingat yaitu utar faul isma watang sibul khobar merofahkan isimnya dan menasukkan khobarnya contoh di dalam Al-Quran sulat al-Baqarah wama kadu yaf'alun ya kadu yaf'alun tadi spidol ada gak spidol yaa'alun yaf'alun yaa'alun 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 diapada suka kan Batman ya beli pokok ya biar yang bocor oke oke kondok kondok jepri jepri mana jepri jepri kesen banget dia bawa mata ya ah mirip semakin naik saya juga wama 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 waw 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 aluna itu mengerjakan siapa mereka ini isinya ini yang singkatannya pakai fa itu ada isim isinya kanawak apa ambil gawase sama apa fa il naibul fa il itu pakai semua singkatannya itu kaldu kaldu itu bisa artinya susah payah bisa berusaha susah payah wawah kaldu dan dia suka susah payah bisa mereka yang aluna itu orang-orang yang mengerjakan jadi kebanyakan berupa fiil mudore kemudian asa wa'asa ula'ika ayyapunu minal muhtadin ya salah ini hanya salah tumpah lagi fa'asa ula'ika ayakuna ayakuno ayakuna ayakuna ayakun dan ayakun selamat menikmati 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 ada sedangkan menikmati nah menikmati bedanya saya lihat saya lihat saya 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 pakai saya 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 misal haro nah contohnya yang haro itu haro Zaidun ayakuma ya kalau di kalian itu haro Zaidun ayakuma nah ini isimnya haro ini hobarnya haro nah bedanya antara haro dengan asa gimana kalau asa itu kebanyakan berarti ada yang hobarnya dengan tanpa an tapi kalau haro itu semuanya bersamaan dengan an semuanya bersamaan dengan an nah kemudian kemudian ulama juga mewajibkan hobarnya ikhlaulako itu berserta dengan an jadi udah yang dibahas udah apa aja coba udah asa, kada, dan haro sekarang itu ada ikhlaulako ikhlaulako juga sama maksudnya apa mendekati pengamalan itu mendekati pada kanawahwa tuha dalam apa pengamalnya tarfaul isma watang sibul khobar haro itu panas yang sering kita dengar yang kalian pernah dengar gak yang lihom satun itu kan ada harol wabah haro haro ya sama kemudian ikhlaulako gak ada pernah nanya lagi gak ada kita lanjut satu lagi yang tadi saya artiin ya ya lanjut lanjut ya mana tadi aduh geser wah Al-Fatihah Ulama itu mewajibkan atau mengharuskan khobarnya ikhlau lako itu bersertaan Ulama mewajibkan akan khobarnya ikhlau lako besertaan Mewajibkan besertaan Mislah haro seperti halnya haro Dan setelah khobar yang setelah ausyaka itu jarang yang besertaan Berarti kebanyakan besertaan Ya tambahannya itu adalah Fatiha lau lako dan syakka Aw syakka Bentar Lihat contoh di Al-Qur'an ini ada ya Ada enggak nih Syakat sama utam turu Ini masih tarkib Aw syakka ya af'ala dari kata syakka Aw syakka Aw syakka Bimana korubah Yang beramal itu Bimana korubah Mendekatkan diri Aw syakka Bimana korubah Ya Bimana korubah Kalau ikhlau lakonya Ntar disini Bagaimana apa Yang kebanyakan tuh Ikhlau lako Ada enggak Ikhlau lako Ikhlau lako Wah haro filuzumi'an Fi khobariha ikhlau lako Mishlau haro Fi wujubi ikhtarona Khobariha bi'an Wa mishlau a'idun Filmana Fakul lanhumah Lirroja Mengharapkan Ikhlau lako Artinya berharap Kalau aw syakka Itu artinya mendekatkan Haro Pengharo itu pengharapan Atau mengharap Orangnya mengharap Ikhlau lako Artinya juga mengharap Ini soalnya Lafad-lafad Jalan ditemuin Ya Terus Setelah Akhir itu Aw syakka Saya sudah kebiasaan Sampai gini ya Terima kasih bahasa mudah-mudahan kalau haram mengharap ya mudah-mudahan semoga mengharap contohnya disini kan banyak sama utam turu dia menginginkan hujan semoga semoga turun hujan kalau disini contoh yang ada di kalian itu apa yang di ini ya mana tadi halamannya tadi mana tadi ya di atas satu ini lagi loncat ini contoh ya saya pakai contoh saya aja saya pakai contoh ini aja ya ikhlaulakotis sama uang tam atum turu contohnya ikhlaulakotis mana ini tadi ikhlaulakil kita buka ke tutup ini selamat menikmati ikhlaulakotis ikhlaulakotis sama ini kasdib belakang-belakang kita menguluk semoga turun hujan semoga ikhlaulakotis semoga asamakwapa langit ang tam turu itu hendak turun hujan atau semoga langit ini menurunkan hujan terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Menatakan, menatakannya bagaimana? Menulisnya bagaimana? Yang sedikit. Dengan tanpaan. Saku. Eh, tampaan ya. Tampaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Tidak pesertaan. Tidak pesertaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi. Terima kasih. Tadi yang di terima kasih. 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 Terima kasih.